Setelah dirindukan sejak lama, kini masyarakat Sejangkung ke Bupaten Sambas telah memiliki tempat berobat yang lebih baik. Puskesmas baru ini lebih lengkap dengan desain yang lebih megah. Gedung Puskesmas baru di Kecamatan Sejangkung ini dibangun dengan anggaran 7,6 miliar rupiah. Meski awalnya pembangunan Puskesmas ini cukup alot, namun dapat dilewati dengan sukses. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Patah mengungkapkan sebagian lahan yang ditempati bangunan adalah tanah hibah seseorang warga. Oleh karena itu, Patah mengharapkan Puskesmas memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Sementara itu, Bupati Sambas Satono mengharapkan gedung baru Puskesmas yang dibangun dengan susah payah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gedung yang megah ini berkat sinergi yang sudah terbangun di Kabupaten Sambas. Baru Puskesmas Sejangkung yang luar biasa megahnya menelan biaya 7,6 miliar. Mudah-mudahan gedung baru ini membawa semangat baru kepada Ibu Kapus dan jajarannya dan memberikan pelayanan pemilik kesehatan kepada masyarakat di Masyarakat Sambas. Mudah-mudahan bangunan yang megah ini, yang bagus ini, bisa bermanfaat bagi masyarakat keicapan dan sejangkung. Bupati Sambas Satono mengatakan pembangunan kesehatan sejalan dengan visi-visi pemerintah Kabupaten Sambas yang berkemajuan. Selain membangun sarana dan prasarana bidang kesehatan lainnya, Bupati juga menyampaikan program sehat Sarto Norovi, prosesor melalui rawat inap kelas 3 gratis untuk keluarga kurang mampu. Gedung baru ini hendaknya menumbuhkan semangat baru dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kecamatan Sejangkung.